Bagaimana kita ini bisa dituruti oleh anak dengan tidak ngomong, ayo tidur, ayo tidur, pasti bisa, biasanya kan, udah jangan nangis, malah nangis, ayo tidur, malah nggak mau tidur, udah jangan mainan, malah mainan terus, ini gimana sih caranya? Selamat datang di Talk2Talk, mari kita berbicara sekarang. Ada Mas Taufik di sini. Halo Mas Taufik, apa kabar? Baik-baik saja Mas. Buat yang nonton atau yang dengar, Mas Taufik ini adalah, ya gue sebutnya bos lah, bos dari produk minyak telon namanya Doodle. Dia ini asli dari Solo, dari Surakarta, satu kampung sama Bapak Presiden ya. Iya, kebetulan rumah saya juga dekat situ. Oh, rumahnya dekat sama Pak Jokowi. Dekat, dekat banget. Oke Mas, Mas Taufik, ini kita juga kenalan dari timnya Mas Taufik nih, Mas Ari dari podcast masterclassnya Didiko Busier. Kita jadi akhirnya bisa ngolak-ngolak di sini. Mas Taufik, ini ada satu rasa penasaran saya nih dari Mas Taufik nih. Mas Taufik ini kan bikin produk minyak telon Doodle, mereknya Doodle. Kenapa Mas Taufik memilih produknya itu minyak telon Doodle, sedangkan sebenarnya di luar sana udah ada, ya banyak lah produk-produk minyak telon yang udah settle. Mas Taufik, ini ada dua, sepertinya satu pertanyaan tapi jawabannya bisa dua ya. Ya, apa-apa. Karena pertama, pertama nama kan. Nama saya nggak tahu artinya. Pokoknya senang aja dengan nama itu. Nggak peduli artinya apa, nggak peduli maknanya apa. Karena dalam ilmu yang saya kenali, itu maknakan dibuat setelah kita beraksi untuk membuat. Oke. Kalau misalnya saya namanya Taufik artinya adalah petunjuk, ya kelakuan saya apakah bisa memberi makna dari arti Taufik itu kan? Tapi kan bagaimana kita membangun makna itu kan? Jadi kalau nama Doodle, saya nggak pinggir panjang. Yang penting ada, yang penting singkat bisa diingat gitu aja udah. Saya repot terus, saya repot nanti maknanya. Kemudian kalau dikaitkan dengan minyak telon yang lain, ini udah, Anu yang udah settle ya. Karena kita berawal dari, tetap dari pengalaman kan, Mas. Seperti, saya pakai minyak telon tapi berganti-ganti merah. Biasa kan istri kan gitu kan? Pakai minyak telon ini, besok beli itu, besok beli itu. Tapi dari penciuman laki-laki kok sama aja ya kayaknya. Terus, bagaimana ini nggak sama gitu loh. Kalau kita cium minyak telon itu beda dari minyak telon lainnya. Atau bahkan punya persepsi lain. Saya pakai minyak telon tapi nggak kerasa pakai minyak telon kan? Minyak telon nggak berasa kayak pakai minyak telon. Itu kayak gimana tuh? Iya, pertama kan dari segi aroma tetap. Dari segi aroma, itu yang paling bisa membedakan. Walaupun yang segi yang paling dasar seperti hangat, terus diindari nyamu, itu satu yang tidak bisa ditawar lagi. Tapi kalau aroma, ternyata masih ada tawaran. Nah ini aromanya sendiri ini ada apa aja nih? Kalau dari dulu sendiri ini. Aromanya ya hanya itu. Green tea. Green tea. Karena saya pikir yang paling tepat itu loh untuk minyak telon. Beberapa kali dulu waktu ujian, waktu uji aroma untuk pilihan itu hanya satu itu yang kira-kira saya pikir ya Itu yang paling friendly lah, paling bisa mewakili kalau kasih sayang apa-apa gitu ya. Jadi dipilihnya adalah wanginya aroma green tea ya? Yang intinya yang soft, sebetulnya titiknya bukan pada green tea-nya apa enggak. Yang paling, yang nggak menyengat gitu loh, nggak bikin pusing wanginya. Katanya saya tadi bilang yang friendly, yang soft lah. Secara awam gitu lah. Ya karena kalau kita pakai minyak telon, biasanya tuh aromanya tuh udah kecium, udah kemana-mana tuh. Orang udah tahu nih, wah ini ada yang pakai minyak telon nih. Aromanya tuh udah khas banget dan saya juga nggak terlalu merhatiin juga sih kalau pakai minyak telonnya. Tapi rata-rata kalau saya lihat beberapa merek, itu minyak telon wanginya mirip-mirip ya? Iya makanya itu kan jadi keresahan saya waktu awal-awal bikin produk ini kan. Jadi kan kalau saya itu kan percaya sebuah persoalan itu adalah petunjuk. Jadi yang disisir itu persoalan itu, ini kok ada yang bisa dipersoalkan gitu loh ya. Ya jawabannya itu adalah, jawabannya itu bukan sekedar jawaban, tapi jawabannya itu adalah peluang. Jadi kalau biasanya orang kan peluang, oh ini laris nih, ini peluang. Tapi kalau saya masalah, ini ada masalah, ada masalah, ya ini peluang. Betul, betul, betul. Dan memang kalau misalnya kita jadi seorang entrepreneur, ketika kita create produk, sebenarnya memang yang benar itu dan yang bagus adalah kita create peluang itu dengan solving the problem ya. Dan kalau yang topik lihat adalah problem di sini adalah minyak telon ya, varian wanginya gitu-gitu aja dan menyengat. Iya, betul. Nah, terus ada yang menarik juga nih, ini karena kita juga kenalannya dari podcast masterclass ya, Om Deddy. Di sini saya lihat, kalian bermain konten marketing itu dengan podcast. Nah, ini jadi pertanyaan saya nih, karena kenapa kalian bermain konten marketingnya dengan podcast? Jadi pertanyaannya gini mas ya, saya ini kan gak punya pengalaman usaha, gak punya pengalaman apalah tentang entrepreneur. Karena background saya ini hanya lulusan seni rupa, kan jauh kan dari minyak telon. Terus kemudian marketing yang saya tahu, ya bukan hanya jualan, jualan arsel lah maksudnya. Tapi harus ada kontennya kan gitu. Salah satu kontennya itu kan konten marketing. Menurut, saya baca di marketeers dan beberapa seminar marketeers itu berbicara tentang konten marketing. Dan sebetulnya semua produk yang ingin meningkatkan brandnya kan pasti mereka juga pakai konten marketing. Karena sekarang itu dibutuhkan sekali. Karena menurut marketeers itu sudah banyak sekali yang menginstall ads blocker kan? Iya, betul. Karena buat sebagian orang terutama yang ngerti ya, itu kan mengganggu. Jadinya orang-orang yang berbicara digital marketing, yang main pay ads gitu tuh jadinya kesulitan sebenarnya. Makanya kita juga pakai konten marketing untuk solusi itu. Di pendekatan yang customer centris bukan product centris atau brand centris apalah namanya. Pakai itu. Sementara kan banyak pilihan konten marketing. Satu artikel atau tips-tips singkat itu. Lima tips mengatasi apa. Dari situ, saya perhatikan terkait sumber, terkait kebenaran itu. Menurut pribadi kok belum bisa dipertanggungjawabkan. Artinya, kalau kita membeli konten marketing harus bisa dipertanggungjawabkan. Karena ini menyangkut bukan soal produk aja, tapi top-top. Kota bayi. Akhirnya timbul di masyarakat ini. Misalkan ya, misal seperti jangan bilang jangan kepada anak. Itu kalau bisa nyisir hasil-hasil dari orang yang mempraktekan itu, sebagian ada yang berhasil, sebagian ada yang malah anak saya jadi semakin liar. Artinya kan banyak faktor yang bisa menunjang satu konten marketing berupa parenting. Maka dari itu, perasaan saya akan soal sumber dan ilmu yang jelas, itu harus pakai ahlinya kan mas? Pakai dokter, pakai apa gitu. Terus kemudian, apa media yang petak untuk itu? Artikel pasti panjang sekali. Pasti panjang sekali. Karena ini menyangkut soal parenting, tapi kita nggak, parenting bukan menyajikan kesimpulan dari parenting, tapi juga ilmu yang bisa dipertanggungjawabkan. Maka dari itu, sepertinya media yang tepat itu tepat, guys. Makanya kalau mungkin yang lihat, ya viewer saya masih sedikit, mas. Tapi kalau yang lihat akhir-akhir ini kan, seperti ini ikut hype-nya, ngetrend-nya podcast atau apa, pastikan akan menafsirkan begitu. Tapi sebetulnya sudah sejak tahun kemarin, belum-belum rame amat gitu loh, belum rame di, terutama di luar Jaboditapeg. Itu kan melalui riset dari Mas Ari, itu kan belum terlalu hype, tapi di Jakarta itu sudah Raditya Dika atau apa. Waktu itu saya diusul itu ya, pertimbangan dulu. Pertimbangan karena, pertimbangan dengan keresahan yang saya rasakan itu, oh ini, ya ini tepat. Maka dari itu, kalau di marketing kayaknya kan itu mas, konten marketing. Tapi kalau di luar itu, saya nggak peduli, mau viewernya berapa, mau ente liat apa, nggak, subscribe nggak, nggak peduli. Yang penting, kita ini menyajikan hal yang benar gitu loh. Hal yang patut untuk dipertanggungjawabkan kebenarannya. Kalaupun dianggap salah, hubungi dokternya. Ada disclaimer-nya ya. Tapi gini loh Mas Taufik, bikin podcast itu, membangun podcast itu nggak gampang loh. Itu nggak yang beda. Beda gini, tadi Mas Taufik sempat bilang, kalau misalnya kita mainnya di artikel, kalau di artikel kita tinggal bikin website, kita tinggal bikin blog, kita, ya banyak nih, saya nggak bisa memungkiri, banyak yang melakukan hal ini kan. Mereka susah buat diproduksi artikel, kadang-kadang copy pass dari media lain, dari disklimer, sumbernya di mana. Jadi mereka tuh dalam satu hari bisa produksi artikel tuh banyak. Itu kan sebenarnya jauh lebih gampang, dan kalau misalnya mau menarik traffic pun sebenarnya juga jauh lebih mudah. Sedangkan membangun podcast, ya, sesama orang yang jalanin podcast lah. Kalau podcast itu kan susah loh. Nggak cepat loh gini, ide seperti ini, ide seperti ini, kalau misalnya kita ngobrolin sama dengan ya, owner produk lain atau brand lain, kadang-kadang, kalau mungkin mereka brandnya udah gede, brand awarenessnya udah bagus ya, kalau mungkin disuruh bikin podcast kayak gini, mereka mah ayo-ayo aja ya, kan buat tambahan brand awareness juga ngikutin hype. Tapi ketika memang produknya ini masih, hitungannya masih baru, terus brand awarenessnya juga masih belum terlalu kuat, bikin podcast ini jadi PR sendiri loh. Jadi kayak, ya kalau yang saya lihat ya seakan-akan gini, Mas Topik juga punya produk minyak telon doodle ini yang juga harus dipromote, dan juga harus dipasarkan, dimarketingkan. Lalu yang kedua, Mas Topik juga jadi punya PR untuk naikin podcastnya juga kan sebenarnya. Walaupun sebenarnya ini sebuah strategi yang ini ya, yang saling korelasi ya, ada korelasinya, jadi kan Mas juga bisa mendisplay ini kan, brand-brandnya doodle itu kan, di podcastnya kan. Jadi ini gimana Mas, cara nanti untuk ininya nih, untuk melakukan strategi-strateginya nih. Ya kayak tadi saya bilang, ini gak gampang loh bangun podcast. Emang gak gampang. Pertama, sama gini, saya kembali dulu ke awal tadi Mas. Saya gak punya pengalaman marketing, gak punya pengalaman entrepreneur, dan kalau dibilang saya entrepreneur ya, saya juga gak setuju. Karena, terus terang aja, sampai saya ini kan, produk baru. Artinya, kita ini kan juga, belajar untuk begini, untuk begitu. walaupun, misalnya, kasarnya gini ya, produk masih kecil, kenapa? Pakai, kayak gini-gituan. Costnya berapa, berapa, nanti effortnya bagaimana. Ya itu pun, sebenarnya sudah dipikirkan, tapi entah, menurut, ilmu, ilmu yang branding, atau apa itu, tepat apa enggak, saya gak tahu, dan mungkin, beberapa waktu ke depan, akan tahu, tapi, saya cuma melihat, ini, ini komunikasi yang baik, gitu loh Mas. Yang baik dari sumber, atau apa. Terkait dengan effort, untuk membangun podcast, susah, susahnya kayak, bagaimana itu, mungkin, kalau bagi saya, gak, gak terlalu, memakan tenaga yang, yang lebih. Misal, misal dari segi apa ini, kita menganggap susah. Misal di, display setting, atau, display terkait ini, ya fisik semua, lighting, terus kemudian interior, terus, materi, justru ya, semua itu, yang anggap paling, yang saya anggap paling, paling berat itu, di materi. Betul, setuju kalau itu. Yang lain, enggak berat. Yang lain, enggak berat. Seperti gini, kaitannya ada dua kan, effort, secara tenaga, terus kemudian effort, secara, keuangan. Misalnya, pasti, saya pun sadar, pasti, display-display ini, secara tampak dari luar, kelihatan, memakan budget banyak. Tentunya, enggak. Kalau, kalau tahu, meja yang dipakai, untuk podcast ini, yang bikin saya sendiri, mas. topik yang bikin sendiri. Yang bikin saya sendiri, barang, barangnya pun bekas, saya yang bikin sendiri, karena, dari awal pun, saya investasi, enggak soal, enggak soal, alat apa, alat apa, justru alat yang paling mendasar, yaitu alat pertukangan. Seperti itu yang, yang neon box, mau stock itu, saya bikin sendiri. Kalau beli itu kan, bisa jutaan. Betul, betul. Tapi kalau bikin sendiri, cuma berapa ratus ribu. Lukisan di belakang, terus, lampu pun itu lampu, yang sudah lama sekali, yang saya cat ulang. Kalau alat-alat ini pun, ini punya istri saya, kade ulang tahun, dari temannya. Mainan di belakang, untuk display, mainan anak saya. Jadi, benar-benar memanaskan, kenapa yang ada dulu ya? Iya. Cuman, cuman kan, seta, kadang-kadang, bagi orang lain, yang, membuat susah itu, bukan materialnya, tapi, nilai, nilai materialnya. Misalnya, kita menganggap kayu yang, tergeletak di gudang itu, tidak berharga. Dan kalau ada tukang, sampah, atau tukang, barang bekas, itu dijual ke sana. Tapi kalau saya enggak, saya kumpulkan, saya ukur, meter-meterannya, saya pasifikasikan, nanti kira-kira ini, bisa bikin meja apa, bisa bikin kursi apa. Makanya, kadang saya minggu, atau sabtu, ke sini, bikin meja sendiri. Jadi, memang ini, ya, kayak tadi saya bilang, benar-benar memanfaatkan, apa yang ada dulu, gitu ya. Tanpa perlu ya, kuar duit banyak, hanya karena buat, ya, bikin properti sebagus-bagusnya, gitu. Iya, enggak harus gitu. Tapi kalau, saya, mungkin ada yang miss, miss ya, dari masuk pertanyaannya. Iya enggak sih? Kayak, kayak, susah, susahnya. Sebenarnya, gini sih, satu memang, ke membangun podcast itu, kadang kan, orang berpikir, kalau podcast itu, harus ada studionya, ya kan. Lalu juga dengan, peralatan recordingnya, yang bagus. Jadi, kalau misalnya, mau pakai kamera, kameranya juga yang bagus. Bagus, ya. Bagus. Enggak salah, buat saya juga enggak salah. Enggak salah. Tapi ya itu, balik lagi, kayak tadi, pembahasan kita di awal, membangun podcast ini kan, susah. Dan di awal-awal itu kan, enggak ada duitnya sebenarnya kan. Enggak ada duitnya. Iya bener kan, enggak ada duitnya kan. Duitnya tuh, aneh kedapat duit pun juga dikit. Beda kalau misalnya kita artis, atau publik figur, ya itu, itulah yang cerita ya. Ya, sebenarnya, memang, kalau tadi Mas Taufik juga bilang, paling susah itu materinya, itu juga saya rasakan sih. Mencari materi, ide kreatifnya itu memang jauh lebih susah. Dan mencari, orang yang tepat untuk diajak, berdiskusi, dan ngobrol. Itu yang susah juga, menurut saya. Yes. 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 Itu pun juga, misalnya dokter, Pak. Dokter yang sering kita menemukan. Itu rata-rata, pertama kan pasti, etika kita kan, mau tidak, membicarakan ini. Terus kemudian yang kedua, kira-kira fee-nya, berapa. Tapi, saya enggak tahu, semuanya, dari waktu dulu sampai sekarang, pasti, mereka gini, alah enggak usah dibikir itu Mas. Seikhlasnya Mas. Pasti gitu. Walaupun kita juga kasih, untuk etika kan. Jadi, enggak terlalu, enggak terlalu, enggak terlalu membuang, banyak duit lah. Cuman, materi itu loh yang, makanya Ari, Ari itu enggak pusing soal materi. Yang penting kita share ilmu aja nanti, yang di atas, yang membalas. Nah ini, topik-topiknya sendiri, berarti yang milih, siapa nih Mas? Mas Ari sendiri? Atau ada timnya lagi? Ya, sebetul. Sebetulnya saya tugaskan untuk Ari, tapi cuman, kalau ada usulan dari yang lain, boleh masuk. Dan pasti melewati diskusi dulu. Saya kira ini akan kemana. Karena Mas Ari kan juga belum punya anak, belum punya keluarga, otomatis, persoalan tentang parenting itu kan, tidak sesensitif yang sudah punya keluarga. Betul. Karena belum relate, benar. Belum relate. Dan kalau dipaksa relate pun enggak bisa Mas. Makanya itu kan harus ada diskusi, di sini kan beberapa sudah punya anak, atau temannya yang punya anak, mereka, Mas Ari harus diskusi ke mereka. Atau yang anchornya itu yang isi podcast di sini, mereka sudah punya anak semua. Saya pikir Mas Ari harus akrab ke situ, dan harus jadi teman, kemudian tahu persoalannya. Kadang-kadang juga dari anchornya sendiri mengusulkan. Misal yang belum dibahas ini soal anak-anak yang, kenapa anak-anak selalu, kebanyakan anak balita, itu bisa melihat hal yang tidak saya lihat. Bagi saya itu menarik, dan itu enggak bisa direncanakan. Harus ada seperti keresahan. Makanya anchor, anchor saya persilahkan, kalau ada keresahan apa, bisa dimasukkan ke podcast. Karena itu sebenarnya fakta, yang enggak pernah dijelaskan secara ilmiah. Atau kalau enggak bisa dijelaskan secara ilmiah, yaudah ngobrol aja. Karena bagian dari persoalan parenting kan begitu. setiap orang tua pun akan berpikir, apa anak saya indigo? Apa ini biasa aja. Pasti dia menghubungi dukun, menghubungi kiai, atau apa. Tapi faktanya ada. Misal itu. Tapi yang lain banyak-banyak. Nah, ini ada satu topik kemarin yang sebenarnya menarik perhatian saya, karena Mas Ari share di grup ya, tentang toxic parenting bahaya. Karena kebetulan, enggak lama setelah Mas Ari itu share, kayaknya saya lupa siapa yang duluan. Kayaknya saya juga sempat share ini dulu, ke grup tentang bahas toxic parenting. Ini hal yang menarik. Ternyata kita punya concern yang sama, tentang toxic parenting. Pengalaman pribadi juga saya, sebagai seorang anak, yang bagaimanapun, kita enggak bisa menyalahkan orang tua, karena mereka pun sebenarnya juga korban dari ikatan toxic parents yang enggak putus-putus ini. Karena kan ya, role modelnya kita pasti melihat orang tua kita sendiri lah ya, bagaimana menjadi orang tua. Iya. Ini sebenarnya topik yang menarik nih, Mas. Ini kenapa akhirnya Mas angkat juga? Apakah Mas juga punya, Mas topik juga punya concern yang sama, atau mungkin punya pengalaman yang sama juga? Iya pasti, Mas. Saya pikir setiap anak akan begitu. Karena beda masa ya, antara orang tua diri sama anak-anak. Sekarang itu kan, sepertinya, struktur mikirnya udah beda. Seperti saya kan, keluarga saya kan, keluarga PNS semua. Dari mulai kakek, sampai adik saya, sampai orang tua saya PNS. Tentunya, saya pun juga diharapkan. Dan tentunya, saya masuk seni rupa, itu bukan perjualan yang mudah. Seperti, nggak boleh masuk seni rupa, mau jadi apa. Jadi, orang tua itu punya stereotip, atau role modelnya sendiri, dan diterapkan ke anaknya. Padahal anaknya, juga punya sendiri, tujuan hidupnya. Kamu jadi apa? Saya kerja yang saya senangi gitu. Kalau anaknya gitu. Orang tua pun begitu. Anakku kerja yang seperti yang saya senangi juga. Kamu harus jadi guru. Iya, kamu jadi guru. Saya sebenarnya nggak mau jadi guru, karena menurut orang tua. Tapi kalau, saya kebetulan, dibesarkan dengan, dengan, keras. Jadi, sepertinya balik ke orang tua saya sendiri. Kalau orang tua punya, punya keputusan apa untuk anaknya, kalau saya nggak setuju, ya, ya, ya pasti ribut. gitu loh, pasti ribut. Dan, dan saya harus menang. Topsi parenting, sebenarnya yang mengusulkan saya, mas. Terutama soal, ini pengalaman, pertamanya itu pengalaman, waktu saya punya anak, pertamanya. Pernama, punya anak, waktu baru, pasti bayi lah. Itu pasti orang di sekitar begitu. kamu kayak ini aja, eh jangan digituin, nanti bisa gini. Kok digendong terus, nanti nangis, nanti gendongan, nanti minta digendong terus. Oh, dikasih kipas angin, biar nggak, ini macam-macam lah, Bada habis deh. Kalau, udah punya anak belum, mas? Saya belum punya anak. Kalau, kalau, Pak Jendengan sudah punya anak, itu akan merasa, nggak enak banget. Nggak enak banget. Dan itu pasti, jadi seperti, kayak tekanan, tekanan, apa ya, kayak psikologis. Psikologis kita jadikan anak gitu loh. Akhirnya kita pun, menggunjing di belakang, sebetulnya untuk mengungkapkan, nggak enakan itu. Termasuk, sekalipun untuk orang tua, rumah mertua, apalagi. Apalagi yang tinggal di rumah mertua, awal, pasti itu akan sangat merasakan, hal-hal semacam itu. Jadi kan, kalau saya dibagi dua, toxic parenting yang bukan orang, dari orang tua, toxic parenting yang dari teman-teman sekitar. atau yang itu. Kalau, kalau parentingnya, toxic parenting yang dari orang tua, tapi itu semua anak gitu kan. Makanya, dibahas, sepertinya menarik. Dan nggak peduli, berapa yang V, nggak peduli, tapi faktanya ada gitu. Iya, memang faktanya bukan berarti ada, hanya sekedar ada, mas. Banyak ternyata. Iya, betul, betul, banyak. Semua orang, makanya ya. Hampir semua orang, hampir semua orang merasakannya itu loh. Iya. Tentang toxic parenting. Tapi back again, nggak bisa menyalahkan orang tua kita. Karena sometimes, sometimes ya mas, sometimes ini sesuatu hal yang kita kadang nggak sadar loh. Kita hanya melihat, oh ternyata orang tua kita mendidik anak kayak begini. Berarti kalau saya nanti udah punya anak, mendidik anaknya kurang lebih modelnya kayak begitu. Iya, iya pasti ya gitu. Kurang lebih akan seperti itu. Jadinya ya, kayak tadi saya bilang, ini sebuah rantai nggak akan ada habis-habisnya gitu loh. Kecuali ya, one day kalau kita memang berani untuk memutuskan, memutuskan rantai ini. Kalau tadi kasusnya di Mas Taufik, kalau di keluarganya yang adalah keluarga PNS, Mas Taufik, break the chains, ya saya mau ada jalan saya sendiri nih. Itu kan sebenarnya suatu hal yang memang akan jadi, semoga juga akan jadi sebuah breakthrough di keluarganya Mas Taufik. Iya. Ini, iya makanya kemarin saya juga concern banget dengan hal ini. Karena ya pasti akan banyak yang mulai speak out nih tentang hal ini nih. Oh ternyata saya mengalami hal ini. Saya nggak sendirian ternyata ya. Iya, ternyata saya juga merasa, setelah kita juga nggak sendirian, saya nggak sendirian gitu. Dan emang ini topik-topik yang bagus sekali buat diangkat sebenarnya. ya itu kalau saya itu memandang sebagai semangat zaman yang sudah beka, dan kemudian kalau bilang ini nggak bisa nyalakan orang tua, ini mata rantai yang nggak bisa seputusnya, saya pikir akan begitu terus. Karena ya ini bagian dari interaksi sosial dalam hubungan keluarga, pasti ada aja sih seperti itu. Ya itu bagian dari persoalan Mas. Jadi mungkin yang dipikirkan itu bukan persoalannya gitu, tapi bagaimana kita berkomunikasi. Bagi orang tua plus orang tua yang muda-muda sekarang ini, titik-titik solusinya itu di situ. Bukan di orang tua yang kemarin. Orang tua yang sekarang yang seumuran saya, seumuran yang di atas saya sedikit, di bawah saya, ini kan udah dengan anak. Pastinya kalau dengan anak, ya bagaimana supaya tidak terlalu toksik lah. Sangat toksik itu zaman lah. Karena adik saya gitu, adik saya kan ya guru juga, akhirnya jadi guru. Padahal enggak emang. Sama seperti suaminya adik saya kan juga gitu. Akhirnya enggak emang. Tapi karena dari mertuanya adik saya juga BNS, BPNS semua. Seperti Anda tidak bisa keluar dari tradisi. Susah keluar dari tradisi. Mas Topik, anak berapa nih? Baru satu. Oh baru satu. Oke, cowok-cewek? Cowok. Ya gitu. Anak saya pun saya terapkan gitu mas. Kalau senangnya apa, saya belikan. Duit saya habis enggak apa. Senangnya robot, saya belikan robot. Itu mainan sampai dua lemari. Mainan semua. Tapi ini jadi kecenderungan gini enggak sih mas? Kalau kita, ya, anak itu, kalau kita kasih apa yang mereka mau, jadinya akan lebih spoil enggak sih? Ya manja enggak sih? Karena gini, kalau kita, balik lagi, kalau kita compare dengan orang tua kita dulu, orang tua kita keras untuk mendisiplin, tujuannya salah satunya adalah untuk mendisiplinkan kita. Ada benernya, generasi kita, ya memang orangnya jauh lebih disiplin, jauh juga lebih tough untuk, ya, kayak misalnya mas dan saya, ngejar passionnya masing-masing, ngerjain kayak beginian, yang hasilnya enggak instant. Tapi kan di sisi lain, dengan switch seperti itu, akan ada, ya, anak sekarang akan jauh lebih manja, dan juga jauh lebih, ya, aduh kok susah ya, yaudahlah tinggalin gitu loh. Ah susah, nggak usah lanjutin deh. Justru itu jadi media yang tepat untuk menerapkan yang, panjang yang katakan itu kan, untuk mengajari anak. Misalnya kereta mas ya, misalnya main kereta itu kan, railnya itu kan perlu disusun kan, agar jadi satu alur sampai stasiun. Kebetulan anakku kan sukanya kereta. Kalau anak kecil enggak tahu, kereta ada railnya, nanti yang railnya mau disusun ke mana-mana enggak tahu. Artinya kereta. Itu saya manfaatkan. Oh, rail kereta itu bisa disusun sampai kemana-mana. Artinya itu melatih struktur. Logika berstruktur. Karena anak-anak kan belum punya struktur. Itu dimanfaatkan. Akhirnya saya enggak saya belikan kereta aja, tapi saya belikan banyak rail-railnya, stasiun-stasiunnya, supaya bukan mainannya, bukan mainan yang mainan aja, tapi mainan yang mikir gitu. Cuman kan tergantung umur ya, kalau belum mencapai 3 tahun, mungkin enggak, enggak bisa begitu. Dulu, anak saya sukanya kereta, saya belikan kereta. Tapi saya pilih itu. Keretanya jangan yang otomatik, harus manual. Misalnya Thomas yang dari merk apa ya, Thomas yang, pokoknya Thomas yang biasa dijual di Indomaret itu loh. Yang saya pilih yang itu. Padahal kakak saya atau orang tua itu, kenapa enggak dibelikan yang ada baterainya? Karena lebih enak. Enggak capek, apa-apa gitu. Justru malah yang manual. Seperti motorik. Motorik-nya terlatih, dia bisa berimajinasi seluas-luasnya, ketimbang yang ada baterainya. Kalau ada baterainya, itu strukturnya satu, dia jalan ke depan aja. Kalau mau dikebelakangin, enggak bisa, pasti nanti jengkel anak-anaknya. Dan bener gitu, Mas. Saya belikan yang, akhirnya saya belikan yang manual, yang enggak pakai mesin. Akhirnya, begitu anak saya sekolah, itu kan saya belikan sudah lama, sudah sejak umur setahun, dua tahun, sudah begitu. Tapi yang manual syaratnya. Sampai umur sekarang sudah sekolah, di sekolah, dia termasuk anak yang motoriknya paling berkembang. Jadi tanggapnya cepat sekali. Misalnya, dia kena rem, bahasa Indonesia apa ya? Kejedot lah. Kejedot rem motor, atau pintu, sekali kejedot. Setelah itu, refleksnya cepat. Termasuk ngomong. Termasuk ngomong. Anak saya ini enggak pernah, namanya apa ya? Kalau bahasa Indonesia apa ya, Mas. Peloh itu, aduh enggak bisa. Peloh ya, ngomong susah lah. Ngomongnya, lafalnya enggak bagus. Iya, lafalnya enggak bagus. Kan anak-anak biasa gitu. Tapi enggak tahu nih, anak saya kan kok enggak peloh gitu. R ya, R dari dulu. Dari umur dua tahun, R ya, R. Dan akibat, mungkin dari itu ya, dari seremeh nainkan manual itu, sampai sekarang, refleksnya itu, sampai anak saya enggak pernah ngompol kemana. Anak segitu pasti ngompol. Dan teman-teman saya pun enggak, anaknya ngompol. Kalau malam, bangun, ya bangun sendiri. Ini menarik, Mas. Mas, ini lulusan seni rupa. Orang seni rupa. Lalu bikin produk minyak telon. Lalu bikin podcast. Tapi untuk anaknya, bisa berpikir sampai sejauh itu. Saya aja enggak kepikiran, Mas. Oh, kereta. Kereta itu kita belinya manual supaya motoriknya lebih bagus. Biar enggak hanya jalan lurus ke depan doang. Ini, Mas, belajar dari mana sebenarnya sih, Mas? Sampai bisa kepikiran sampai sejauh itu. Saya yakin ini enggak datang tiba-tiba dalam satu malam, Mas lagi tidur, tiba-tiba dapet ting kayak begini kan. Ini pasti belajar kan. Ini belajar dari mana, Mas? Enggak, saya enggak pernah belajar soal motorik anak. Cuman kan motorik anaknya dilatih, Mas. Di sekolah-sekolah anak-anak kecil itu kan. Latihan motorik begini, begini, begini. Saya enggak bisa nyebutkan. Lupa. Tapi yang jelas secara umum itu melatih gerakan tangannya lah. Apa, sebagai tangan, sebagai apa. Karena pas saat itu, saya belum nyana, kekurangan saya itu gitu. Kalau pegang apa, pasti jatuh. Dan penilaian dari sekolahnya itu motoriknya enggak bagus. Karena tangkep, 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 itu enggak sesuai harapan. Misal pegang HP, dikasih HP, pasti jatuh. Bekal dari itu, Mas. Kan cuman intinya kan cuman dia melatih tangan yang konek ke perintah otak kan. Cuma itu kan. Cuma melatih itu. Ya kan artinya kita enggak perlu pakai metode yang sama. Pak, ya pakai cara yang sama. Misalnya di sekolah dia cari warna, menata apa, menata apa. Ya kalau di rumah, boleh dong kita menata sandal. Boleh dong kita menata batu. Boleh dong kita menata mainan, atau menata rel kereta di badi. intinya bagaimana otak dan tangan itu sering terlatih secara bersamaan. bagaimana memerintahkan otak ke tangan, atau ke bagian tubuh yang lainnya lah pokoknya. Entah itu dengan mainan. Karena anakku suka kereta, yaudah medianya kereta yang dia sukai. Karena kalau enggak dia sukai, ya perintah otak ke tangannya enggak sesering yang dia sukai. kalau ilmunya enggak ada lah. Cuma berimajinasi aja gitu. Justru saya penasaran dari situnya, Mas Taufik. Karena enggak semua orang, itu kepikiran sampai sejauh itu. Ini kan salah satu contoh case aja yang Mas Taufik cerita tentang anak melatih motoriknya seperti itu. Maksudnya kepikiran gitu loh sampai sejauh itu. Karena tadi Mas Taufik juga bilang kan, orang Taufik juga sempat kasih saran kenapa enggak dibeliin yang ini aja pakai baterai biar lebih gampang. Itu kan pikiran orang-orang pada umum yang berpikir yang lebih gampangnya aja kan. Tapi enggak kepikiran sampai sejauh Mas Taufik berpikir supaya nanti anak saya nanti nih one day saraf motoriknya ini juga jadi lebih bagus, juga jadi lebih cepat perkembangannya. Itu kan enggak kepikiran. Yang saya penasaran tuh, tadi Mas Taufik juga bilang, saya enggak belajar dari mana-mana, tapi bisa kepikiran gitu loh. Gimana Mas ya? Enggak, kalau secara ilmu enggak bisa, saya enggak bisa memberi pertanggung jawaban, tapi cuman enggak tahulah Mas pokoknya. Pokoknya asal ada imajinasi aja yang terlampung. Pegangannya cuman pada salah satu pernyataan Einstein yang bilang knowledge, imajinasi, apa ya, imajinasi itu lebih baik daripada ilmu pengetahuan. kalau ilmu pengetahuan kan berarti kita nyebut data. Kalau imajinasi, kita nyebut korornya, ya komputer ya, ujiannya lah, bikin telan. Terpukal dari itu aja. Ini menarik banget sih, kalau dari saya. Saya ngeliatnya ini, Mas Taufik ini bukan tipe orang yang, ya saya enggak bisa bilang Mas Taufik ini orang yang mediocre ya. Karena, saya enggak bisa bilang mediocre ya. Karena, dengan pola pikir Mas Taufik seperti tadi itu, itu, ya memang mungkin karena Mas Taufik juga backgroundnya orang kreatif kali ya. Mungkin, mungkin Mas. Orang kreatif. Yang berpikirnya tuh, ya kayak tadi Mas bilang, enggak berpikir secara eksak, enggak satu tambah satu, sepangan dua. Iya, 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 mungkin itu Mas ya. Mungkin itu yang jadi, jadi dasar, yang paling mendasar. Mungkin bagi yang lulusan seni rupa lainnya, atau seni musik, atau yang misalkan anaknya juga, dengan cara-cara yang, seperti, ya, seperti yang saya lakukan. Meskipun bentuknya berbeda. Tapi, ide-idenya pasti berdasarkan dari imajinasi. Biasanya, yang basicnya, seni atau kreatifitas yang lainnya. Iya, menarik banget. Ini menarik. Saya baru pertama kali dengar nih, hal tentang seperti ini, dari seorang parents. Parents. kayak tadi tuh, parenting seperti Mas Taufik bilang, soal kereta, dan motorik itu, itu menarik sih buat saya sih. Karena banyak orang tua, gak memberikan kesempatan itu ke anaknya, karena mereka taunya ada mainan, anaknya pengen, udah beliin aja, tep gitu loh. Iya, karena, saya ini juga sadar, sering di komain temen, di orang tua, beliin mainan tuh jauhan banyak-banyak toh. Beliin mainan kok sering banget dibeliin mainan. Pasti gini gitu. Tapi kalau gak tahu tujuannya, pasti, tetap akan, ditafsirkan. nanti anakmu manja loh, nanti anakmu gini loh, ya biarin aja. Kalau manja kan juga, saya juga gak harap karena aku manja gitu. Artinya, dari yang saya share tadi, tentang kereta, salah contohan, itu gak melulu seperti itu. Kadang-kadang itu saya keras. Saya pernah juga, anak saya menjengkelkan sekali, dan saya anggap itu berbahaya untuk perkembangannya. Ya saya tarik ke mandi, taruh di bakar mandi, saya sirami, sampai nangis biarin. Artinya gak, gak terus-terusan, gak terus-terusan di, kadang keras, kadang enggak. Malah, saya ini, lagi menerapkan, bagaimana, kita ini bisa dituruti oleh anak, dengan tidak ngomong, ayo tidur, ayo tidur. Pasti bisa, biasanya kan, udah, jangan nangis, malah nangis. Ayo tidur, malah gak mau tidur. Udah, jangan mainan, malah mainan terus. Ini gimana sih caranya? Ibunya pun gitu, ibunya, ibunya, juga jengkel, kadang-kadang ya, marah kalau sudah, sudah sampai kan. Tapi, coba saya beri pendekatan, yang lebih, lebih, mencintai, lebih mencintai, sering saya peluk, sering saya ajak jalan-jalan, biar koop nanti. dan itu berhasil. Sekarang, kalau nangis, yang bisa menenangkan, itu hanya saya. Ibunya gak bisa. Sama sekali gak bisa. Kalau marah, bapak ini, saya, saya gendong, saya seru, diem ya? Ya. Udah diem, beneran mas. Lalu diikut ke kantor sini kan, juga gitu, kena apa ya, kepleset jatuh, kepleset air jatuh. Nangis. Tapi, mesti saya gini, jangan reaktif, terlalu berlebihan. Artinya, kita langsung, jangan, santai aja. Yaudah, bangun. Bindong. Berhenti ya, nangisnya. Udah, berhenti. Bener berhenti. Karena dari kecil, saya terapkan itu mas. Dari dia, belajar jalan. saya ingat banget. Dia berjalan jalan. Sering jatuh. Berdarah. Pasti berdarah. Orang lain, tetangga, istri, terus bertuah, itu pasti, eh, 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 ya Allah. Pasti saya larang. Diem, diem, santai, santai. Jangan, jangan gegabah, jangan. Gak saya tolongin mas. Gak saya tolongin. Ayo. Berdiri. Berdarah. Sakit. Yo, berdiri. Berdarah nangis, enggak kelaran. Berdarah berdiri, duduk. Gitu terus. Makanya sampai sekarang, sampai sekarang, kalau anakku nangis itu, bukan soal jatuh apa enggak. Bukan soal sakit, apa enggak. Cuman, nangis itu soal keinginan. Biasa kan anak kecil. Aku pengen itu, enggak dibeliin. Atau, aku pengen itu, iya besok ya. Pasti nangis itu pasti. Dan kayak gitu, biasanya anaknya kayak gitu, kalau pas, nyantok. Dan itu wajar sekali. Iya. Karena kalau kita membiasakan anak kita jatuh, terus kita hanya heboh, histeris sendiri, anak kita, anak kita itu akan berpikir, wah kalau misalnya saya jatuh nih, atau saya mengalami sesuatu ini, ada orang yang akan, ya, ayah, caris banget lah. Dan akan ada yang ini. Teman, kadang-kadang kan, buat si anak sendiri, sebenarnya ini nih, ada dua kemungkinan kan. Satu, ketika dia jatuh, ada banyak orang histeris, dianya diomelin, dianya yang disalahin, kenapa sih gitu aja bisa jatuh? Yang kedua adalah, yang kedua adalah, si anak, si anak ini akan dibeli, lain dengan, dibilang gini, oh kamu kenapa jatuh, oh gara-gara bangku ini ya, kamu ke ini ya, kamu ke sandung bangku ini, bangku ini jahat, bangku ini gini, gini, gini. Si anak akan berpikir, si anak akan berpikir, oh yang saya lakukan ini, gak salah, yang salah ini, yang lain, bangku ini. Akhirnya dia terlatih menyalahkan orang lain. Betul, betul. Itu kan banyak kejadian kayak gitu kan. Banyak kejadian kayak begitu. Sering. Saya pun waktu kecil diajarin begitu. bangku nya nakal. Sejujurnya kan, ya itu etika Jawa mas. Etika Indonesia lah. Misalnya, misalnya ya, misalnya gini, ayo diem, diem, gak usah nangis ya, nanti ada, tukang cilok loh. Iya. Nanti ada Pak RT loh. Apa salah Pak RT? Iya, apa salah Pak RT, bener-bener. Itu emang etika Jawa mas. Saya baca di bukunya, Romo Magnus Suswena dulu. Yang dibuangnya etika Jawa. Salah satunya, satunya begitu. Ketika pengalaman Romo Magnus, waktu, waktu ke Wana Sobor, eh, diem, ada Romo lho. Ada Romo Magnus. Apa salahku? Kita jadi menggunakan sosok lain, atau orang lain, atau benda lain, sebagai ya, buat nakut-nakutin anak kita jadinya ya kan. Padahal gak ada kaitannya. Gak ada kaitannya, bener-bener. Dan ini, ini yang saya juga jadi concern saya sebenarnya sih. Ini sebenarnya nih, hubungan antara orang tua dan anak, tadi kan Mas Tep juga sempat mention kan, bagaimana caranya supaya anak itu mau menurut apa yang kita mau, tanpa perlu kita, ya kayak misalnya, perintah lah, atau kita tanpa suruh-suruh dengan keras lah. Menurut saya, mungkin karena kita gak bisa jadi teman, dalam tanda kutip, dan menjadi orang yang memang bisa dipercaya, sama anak kita. Karena, saya pernah bilang sama teman saya gini, akan jadi suatu hal yang bodoh, saya bilang, kalau misalnya, anak kita, one day, kalau ada kenapa-kenapa, ceritanya bukan ke kita, orang tua, tapi ke orang lain, yang mungkin baru dikenal. ya, Padahal, kalau cerita ke orang lain, justru, tidak bisa, masalahnya gak bisa rampun. Ya. Malah jadi, perguncengan di belakang, dan perguncengan di belakang, itu yang menyimpulkan orang lain, dia malah jadi, dapat kesimpulan orang lain, kesimpulannya semakin meruncing, yang tidak-tidak, kembali ke orang tuanya, ya, sudah, hancur. Sering kayak gitu, di teman-teman, atau di, di kalangan saudara. tapi, tapi, ya, emang, gitu lah, mas, pokoknya, bener kayak gitu, mas. Jadi, mungkin ini, mas ya, fondasinya, kalau kita ngomong teman, mungkin fondasinya, mungkin kita kurang, bisa share love, ke anak. Karena, reflect di pikiran kita, pasti, seharusnya gini, nggak gitu, nggak peduli, itu pas sama anak kecil, balik tak, harusnya jangan ditaruh sini, harusnya ditaruh meja, harusnya airnya jangan ditumpahkan, harusnya, ini nggak kotor, harusnya kamu nggak sini, sehingga jatuh, ya nggak bisa lah. Karena anak kecil kan belum punya struktur. Saya ingat sekali, waktu, mertua saya ngasih nasihat, waktu istri saya, marahin anak saya, karena, mainan nasi. Nasi itu, dimainin di lantai, Dimarahin sama istri saya, kok dikituin, nanti kotor semua. Terus orang tua, mertuaku bilang gini, ya nggak apa-apa lah, cuma, sekali seumur hidup, maksudnya, itu kan cuma sekali, nanti kan nggak. Bener juga ya. Ya biarin gitu, intinya bukan pada nasinya, ternyata. Intinya pada, dia itu sedang berimajinasi lho. Karena penting sekali lho, berimajinasi. Seperti, seperti tadi, kereta tadi, tanpa, tanpa pengetahuan, apa, nggak, pengetahuan juga nggak dalam-dalam banget. Tapi, berfungsi lah. Berfungsi lah, bekerja dengan baik. Kalau bagi saya, paling penting, kalau kecil, imajinasi, is everything. Betul sih. Anak kecil itu, jauh lebih berani, bermimpi, dan bermimajinasi, dibandingin kita-kita yang udah, jauh lebih tua ya. Iya. Karena, kalau mau baca bukunya, Fermadi, yang judulnya, bahasa visual, dia itu sangat pro, dengan, karya anak kecil. berbekal dari pernyataan Picasso, bahwa, anak-anak itu dilahirkan sebagai seniman. Dan ketika tidak, dia tidak jadi seniman lagi, itu kan karena orang tuanya, atau pengaruh apa-apa. tapi, permadi itu, kok permadi sih? Oh ya, pokoknya judulnya, bahasa visual. Itu selalu, selalu concern pada, visual anak-anak, yang ternyata itu sangat berharga lagi. contohnya gini mas ya, tolong gambarin, meja dong. Aku gak bisa gambar, si ini aja. Temanku aja ini, bisa gambar. Itu kan, rumusan yang, bener-bener keliru. Semua orang kan, bisa gambar. Gak belajar pula. Tapi kalau nulis, kita harus sekolah loh. Iya. Padahal sebenarnya, suatu tindakan, yang kurang lebih mirip. Iya. Iya, iya. Kalau nulis kan, kita gambar simbol. Kalau gambar kan, kita gak gambar simbol, atau apalah. gambar aja. Seperti, coretan, di dinding, di gua dinding, eh, di lukisan gua, atau, atau begini, ketika, anak-anak, tangannya kotor, ditempelkan ke tembok, sebetulnya dia, sedang, mengkopi dirinya, dan melihat dirinya, di situ. Poinnya kan, di situ, bukan gambarnya. Betul. Bukan kotornya, apa lagi. Di bahasa visual kan, jadi kembailah kepada anak-anak. Kalau anak-anak gambarnya jelek, itu lebih jelek lagi, ketimbang gambarmu, umur 16 tahun. Jadi kalau ngomong, saya gak bisa gambar, itu kan maksudnya, saya gak bisa gambar, yang mirip, dengan apa yang saya gambar. Padahal, kalau kita belajar seni rupa murni, lukis, atau patung, justru capa yang tertinggi, bukan mirip, apa gak miripnya, justru capa yang tertinggi, adalah ungkapan, perasaan, ungkapan hati, yang bisa di indera. Makanya kan, kita lihat, kalau gak paham, melihatnya, ini lukisan apa sih, aneh kayak anak kecil. Lukisan-lukisan abstrak, justru yang lebih mahal, dihargainnya. Padahal dari kecil, kita udah bisa begitu.